Bagaimana bisa untuk merasakan bahwa apa yang kita inginkan sudah terjadi sebelum itu menjadi kenyataan? Karena banyak orang yang mungkin sudah tahu bahwa, oke, mari kita berpikir, mari kita merasakan bahwa kita sudah mendapatkan yang kita inginkan, tapi ketika kita berusaha sama-sama, kita belum bisa melakukannya. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan bahas bagaimana supaya kita bisa melakukannya. Jadi apapun masalah kamu sekarang, entah kamu gangguan kecemasan, entah kamu punya masalah lambung, entah kamu punya masalah hubungan relationship dengan siapapun, entah kamu punya masalah trauma apapun, mari kita bantu dengan gunakan cara ini supaya kamu bisa baik dan kamu bisa lebih baik lagi ke depan. Dan bagi kamu yang baru pertama kali, nonton silahkan subscribe. Dan silahkan subscribe ya. Teman-teman semuanya, tahukah kamu Neville Goddard mengatakan bahwa feeling is the secret. Feeling itulah rahasianya, rasa itulah rahasianya. Jadi kalau kita mau menunjukkan apa yang kita inginkan, maka rasa perasaan itu adalah rahasianya. Maka dikatakan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu inginkan, maka kita harus bisa merasakan itu. Sehingga kalau kamu mau ingin bisa lebih bebas dari gangguan kecemasan, maka kamu jangan menunggu sehat dulu, menunggu bahwa sensasinya hilang dulu, baru saya rasa sehat. Menurut dari apa yang dibahas Neville Goddard, itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi kita perlu untuk merasakan bahwa kita sudah sehat. Kamu nggak perlu merasakan bahwa ketika semua sensasi itu pergi, maka saya baru merasa sehat, saya sembuh. No, nggak perlu. Dan kalau kamu punya masalah misalnya dengan relationship apapun, jangan pernah merasa, bahwa saya harus mendapatkan pasangan dulu, baru kemudian saya akan merasakan cinta itu. Atau ketika kamu punya masalah dengan finansial misalnya, jangan pernah merasakan kekurangan, karena ketika kamu merasakan kekurangan, kamu akan semakin kekurangan. Jadi kamu perlu merasakan keperlimpahan dulu sebelum kamu mendapatkan itu semuanya. Nah, teman-teman, dan menurut Dr. Jody Spensa adalah ketika kamu menunggu sesuatu, menunggu dunia luar untuk sebagai approval, bahwa kamu itu berhasil, itu nggak bisa. Ketika menunggu sesuatu di luar untuk membuktikan bahwa kamu berlimpah, ketika menunggu sesuatu di luar untuk membuktikan bahwa kamu itu berkelimpahan, itu nggak bisa. Ketika menunggu sesuatu di luar untuk membuktikan bahwa kamu sehat, itu juga nggak bisa. Jadi segala tindakan kamu menunggu dunia luar itu tidak bisa Itu tidak disarankan teman-teman Jadi apa yang perlu kita lakukan Supaya kita tidak menunggu sesuatu di luar sana Untuk membuktikan bahwa kita sehat Tidak menunggu sesuatu di luar sana untuk membuktikan bahwa kita itu berharga Tidak menunggu di luar sana untuk membuktikan bahwa kita berkelimpahan Yang perlu kamu lakukan adalah perbaikilah inner worldmu Perbaikilah dirimu di sendiri Perbaikilah diri di dalam dirimu itu yang perlu diperbaiki Karena apa? Karena kita melihat itu bukan melihat dengan mata Kita melihat berdasarkan persepsi Kita melihat memang ada kursi, ada pohon dan sebagainya Tapi ketika kita melihat dunia itu Sebenarnya kita melihat berdasarkan persepsi kita Persepsi kita tentang dunia itu Kita melihat berdasarkan belief kita akan dunia Belief kita akan kesehatan Belief kita akan kemakmuran Belief kita akan relationship Belief kita akan mendapatkan cinta atau tidak Nah itu tergantung pada diri kita Inner world Nah itulah yang kita perlu kita perbaiki teman-teman Jadi yuk sekarang Ajakannya adalah Stop untuk lagi menunggu dunia luar Sekali lagi Untuk membuktikan bahwa kamu berkelimpahan Untuk membuktikan bahwa kamu penuh cinta Kamu berharga Ataupun kamu sembuh Atau kamu sehat Tapi mari Perbaiki dunia internalmu Nah dihubungkan kembali dengan feeling is the secret Maka sekarang bekerjalah Merasakan bahwa Kamu sudah sehat Jadi kamu harus merekondisikan tubuh kamu Untuk merasakan sehat Jadi kalau kamu lagi gangguan cemas Kamu perlu sekali lagi merasakan seperti apa sih sehat Kamu perlu mendidik diri kamu Melatih otak kamu Melatih tubuh kamu Seperti apa rasanya sehat Jadi jangan menunggu sesuatu Menunggu tidak ada sensasi Berusaha sehat No Jadi kamu bisa lakukan ini apa Kapanpun kamu bisa lakukan Teman-teman Misalnya ketika bangun pagi Atau ketika kamu ketemu orang Kamu bisa rasakan bahwa Hmm Gue sudah sehat Gue sudah sembuh Gue sudah baik-baik saja Nah itu perlu kamu rasakan feel Ingat feel Rasa itu yang terpenting Jadi kamu izinkan Feel Rasa itulah rahasianya Jadi ketika kamu berjalan Kamu menyadari bahwa kamu sehat Ketika kamu berjalan Kamu sadari bahwa Kamu sudah benar-benar sehat Ketika kamu berjalan Kamu sudah merasakan bahwa Saya itu orang yang berharga Ketika saya berjalan Kamu Ketika kamu berjalan Kamu sudah merasakan bahwa Saya itu orang yang luar biasa Berjalan Dan merasakan Dalam diri kamu Disadari semua rasa itu Sehingga tubuh kamu belajar Belajar apa? Belajar bahwa Oke inilah yang sebenarnya Dan semakin hari Kamu melatih diri kamu Dengan kesadaranmu Dengan perasaanmu Bahwa kamu sudah sehat Bahwa kamu berharga Bahwa kamu berkelimpahan Maka Itu akan cepat Mudah terjadi Maka semua itu Kamu akan menarik itu Kedalam dirimu Jadi kamu yang menarik itu Semuanya ke dalam dirimu Jadi kamu meng-create diri kamu Mengubah diri kamu Untuk menarik yang kamu inginkan Jadi setelah singkat Saya recap lagi Dari awal Bahwa untuk kamu bisa Merasakan itu Sudah terjadi adalah Dengan cara rasa Dan rasa itu Kamu lakukan Dengan cara mengubah Dunia internalmu dulu Jadi kamu Abekan dulu Dunia luar Yang sekarang terjadi Karena yang penting Dunia internal kamu Bagaimana persepsi kamu Bagaimana belief kamu Dan kamu mengubahnya Dengan cara Merekondisikan tubuh kamu Dengan cara Yang merasakan Membayangkan Bahwa Dan mempercayainya Bahwa kamu sudah sehat Sebelum saat itu terjadi Mempercayainya Bahwa kamu sudah berkelimpahan Sebelum apa yang kamu inginkan Sebelum uang itu datang pada dirimu Kamu sudah merasa berkelimpahan Sudah merasa bahwa Kamu sudah punya hubungan yang baik Punya pasangan yang baik Sebelum pasangan itu Muncul dalam hidupmu Jadi kamu perlu Latih Dalam keseharianmu Sejak kamu bangun pagi Kamu perlu melatih Dengan kesadaran kamu Merasakan itu Dengan sengaja Semakin kamu ahli Di sini Semakin kamu bisa merasakan Rasa itu Sengaja kesadaran kamu Maka Tubuh kamu akan terperubah Dan keajapan yang akan terjadi Pada dirimu Demikian teman-teman Semoga ini Sampai untuk kamu Untuk jual lebih baik lagi Salam Sukses